Sekarang ada orang yang nantang, kalau Nabi Muhammad bisa melihatnya, kenapa saya tidak bisa melihatnya? Karena kalau kau melihatnya, kau langsung mati guys. Beda sama Nabi Muhammad. Untuk apa Allah menciptakan kita di dunia ini? Oh, kita diciptakan Allah supaya bertasbih. Untuk apa kau ciptakan manusia, Ya Allah? Kami bertasbih memuji dan mengagungkan. Malaikat diciptakan Allah, sejak diciptakan sampai hari ini bersujud, bertasbih, tidak pernah bangkit. Ada, ada malaikat diciptakan Allah, sejak diciptakan sampai hari ini, ruku, bertasbih, tidak pernah bangkit. Kapan Nabi melihat itu? Dalam peristiwa Isra dan kita cuma dengar, Nabi lihat. Mana yang lebih kuat? Dengar apa lihat? Lihat. Kamu kenal dengan Ustaz Somar? Kenal. Di mana kamu dengar? Saya dengar di radio. Gimana bayangan kamu? Dari suaranya kelihatannya orangnya besar. Kenal dengan Ustaz Somar? Kenal. Sudah pernah lihat? Pernah. Apa bedanya dengan suara dan di TV? Kelihatannya lebih mudah. Itu fakta, bukan fiktif. Ternyata melihat, lebih meyakinkan daripada mendengar. Apa beda kita dengan Nabi Muhammad SAW? Kita cuma dengar. Nabi Muhammad melihat. Supaya kami memperlihatkannya. Sekarang ada orang yang nantang. Kalau Nabi Muhammad bisa melihatnya, kenapa saya tidak bisa melihatnya? Karena kalau kau melihatnya, kau langsung mati guys. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Dia diberikan kekuatan yang tidak diberikan kepada yang lain. Di antara semua manusia ada yang dipilih jadi Nabi. Di antara yang Nabi ada yang dipilih jadi Rasul. Di antara yang Rasul ada yang dipilih Ulul Asmi. Di antara Ulul Asmi itu dipilih dia. Imamnya para Nabi. Sayyirina wa maulana wa syafi'ina Muhammad SAW. Nabi Musa mau melihat buktinya di atas bukit Tursinah. Tunjukkan kepada aku ya Allah. Mana kekuasaanmu? Kata Allah. Lihat bukit Tursinah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Ja'alahu dakka. Begitu Allah menunjukkan kuasanya ke atas bukit Tursinah. Pingsan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa kekuatannya 30 laki-laki yang gagah perkasa. Ketika Nabi Musa terusir dari istana Fir'aun. Dia keluar. Dia lihat ada orang ngantri panjang. Ada sumur. Ternyata sumur itu tertimpa batu besar tertutup. Sehingga orang ngantri. 30 orang Bani Israel yang kuat-kuat mendorong batu itu. Tak ada yang bisa. Nabi Musa datang. Dia dorong sedikit. Terbuka pintu. Dia lihat ada perempuan yang ngantri di ujung. Dia panggil. Ladies first. Dua perempuan anak su'aib. Menunjukkan tenaga Nabi Musa yang kuat. Tapi begitu dia melihat tajalli Allah di atas bukit Tursinah. Apa yang terjadi? Fingsan Nabi Musa. Setelah dia sadar dari pingsannya. Ketika dia terbangun dari pingsannya. Dia berkata. Aku gak mau lagi minta ya Allah. Ini. Letoil, lemak, lesu, lumlay. Mana Allah? Tujukkan kuasanya. Begitu selesai ngomong. Langsung tepleset masuk parit. Mana Tuhan itu? Begitu selesai. Langsung ditangkap polisi. Kesombongan. Keangkuhan. Jadi sesungguhnya Allah siptakan kita ini untuk apa? Supaya kita rida menerima ketetapan-ketetapan Allah. Itu puncak daripada iman adalah rida. Orang sekarang menyebutnya ikhlas. Ya udahlah kita ikhlaskan aja. Bukan ikhlas. Solat karena Allah ikhlas. Bangun masjid karena Allah ikhlas. Nolong fakir miskin karena Allah ikhlas. Tapi berlapang dada menerima ketetapan Allah namanya rida. Bapak ibu marilah kita rida menerima takdir Allah. Amin. Ada satu ibu-ibu. Diam aja. Ibu gak minta amin. Saya sudah dapat rida. Siapa? Suami saya namanya Pak Rido. Makanya subuh kita berkata. Raditu billahi. Rab. Tidak dikatakan raditu billahi ilaha. Aku rida Allah sebagai sembahanku. Tidak. Raditu billahi rab. Aku rida dia yang menciptakan aku. Aku rida dia yang memberi aku rezeki. Dan aku rida dia yang mengatur segala kehidupanku. Maka ikutilah aturan Allah. Jangan ikuti aturan yang lain. Kalau Allah katakan ini haram. Haram. Kenapa kamu masih lakukan yang haram ini? Ya masih ada khilafiyah di antara. Ini namanya mazhab ngelesiyah. Puncaknya nanti di atas itu ada lagi namanya mazhab ngawuriyah. Sedangkan kita disuruh rida menerima ketetapan Allah. Maka yang keluar dari mulut kita adalah. Innalazina kalu rabbunallah. Itu pangkal pertama. Awal perjalanan hidup ini mesti diawali dengan rabbunallah. Makanya anak yang baru lahir dibisikkan ke telinganya Allah. Ashadu'ala ilaha illallah. Yang belum menikah latihan azan dari sekarang. Jangan sampai salah. Ini anak lahir jam lima. Dia azankan azan subuh. Sampai mertuanya heran. Loh ini kok pakai asolatu khairu minat naum. Subuh lahirnya pak. Awal hidupmu Allah. Akhir hidupmu pun juga jangan khawatir. Karena ada orang lain yang membisikkan. Laktinu mautakum. Talkinkan orang yang mati. Sakratul maut. Ketelinganya sebelah kanan. Di ruang Aisyu. La ilaha illallah. First. Start. Awal hidup. Jangan khawatir. Ada orang yang membisikkan. Akhir hidup. Jangan khawatir. Ada yang membisikkan. Yang dicemaskan ini ketika berada di tengah lautan. Kakinya tidak menginjak bumi. Tangannya tidak berpegang ke langit. Terombang ambing. Dipukul ombak. Dihempas gelombang. Karangnya tajam. Anginnya puting beliung. Maka musti kuat berkata. Innal ladhina qadu rabbu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!